assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat saklar rahasia pada motor verza ya menggunakan wireless relay switch jadi saya akan menerangkan cara pemasangan kabel atau wiringnya ya pengkoneksiannya jadi ini ada sebuah wireless relay switch satu channel 12 volt yang konektor di sini ya ini port ini adalah plus dan min tegangan plus dan min kemudian di sini ada NC COM dan NO jadi karena nanti yang saya gunakan adalah metodenya adalah pengkong seletan ke ground maka yang digunakan adalah NC dan COM tapi kalau metodenya yang digunakan adalah pemutus atau memutus itu yang digunakan adalah NO dan COM baik ini kabel yang saya pasang adalah NC dan COM dan ketegangan 12V ground dan yang ini merah plus 12V baiklah nah ini defaultnya jadi ini sifatnya toggle kalau ada jumper di sini ini tidak saya ubah biarkan saja nah ini adalah tombol untuk pairing biasanya kalau beli dengan remote nya tadi sudah di pairing dari sana ya kalau belum nanti bisa di pairing sendiri mudah baiklah cara pemasangannya simpel ya nanti nah disini saya menggunakan yang akan saya kongseletkan nah disini ada kabel warna nah ini ya yang ini biru strip kuning ya coba saya lepas dulu kabel yang ini ya benar biru ada strip kuning saya dilupakan ini sensor apa namanya ya kalau nggak salah mungkin cut off engine mungkin saya tidak paham soal ini tapi yang jelas ini nanti kita sebenarnya intinya ini dikongseletkan ke bodi atau ground nah maka cara pemaksangannya cukup simpel ya yang ini NC boleh COM boleh NC ya tapi enaknya COM itu nanti ke bodi ground sedangkan NC ini ke kabel yang ini warna biru oke langsung saya masukkan saja ya ini nanti bisa dirapikan ya karena ini hanya sifatnya tutorial cara pemasangan oke oke seperti ini aja ya nanti bisa dirapikan sebenarnya kalau mau rapi sebenarnya ini ini bisa di lepas nanti di lepas kemudian disolder atau ya dililitkan seperti itu bisa karena ini hanya sifatnya tutorial oke seperti ini saja intinya kabel NC tadi digabungkan dengan kabel warna biru ini oke oke setelah itu tinggal dipasang lagi baik ini sudah NC ke kabel warna biru sedangkan yang hitam ini COM ke ground atau bodi ya saya langsung gabungkan ke negatif ini ya saya gabungkan jadi satu saja sebenarnya kalau enak ini langsung disolder kom sama ini langsung disolder juga mengirit kabel ya jadi nanti cuman tiga kabel baik ini saya gabungkan saya pasang di bodi sini aja ya di aku akumulator atau aki ini karena sifatnya tutorial ya tidak perlu saya rapikan serapi-rapinya nanti bisa dirapikan sendiri karena nanti agar tidak kena air ya itu nanti harus disilent ya dengan boxnya seperti itu oke ini ke bodi satu lagi satu lagi yang plus ya baik nah ini kotak atau boxnya ya nanti dimasukkan nanti disilent atau kemudian dikasih apa biar tidak kemasukan air seperti itu tapi ini biarkan saya biarkan terbuka oke jadi yang ke bodi atau ground negatif sama COM sebenarnya boleh dibolak-balik ya sedangkan NC ke kabel warna biru sedangkan yang plus ini saya nanti hubungkan ke sekring box ini ya saya lepas dulu oke nanti saya hubungkan ke views ini ya yang sini ya boleh sini boleh sini karena kenapa saya hubungkan disini karena ini jalurnya ke kontak ya jadi kalau dia di kontak di on kan dia baru ada tegangan jadi biar menghemat menghemat energi dari baterai biar tidak terus tersedot ke wireless relay suite ini jadi nanti dia dinyalakan baru ini bekerja kemudian ini karena NC nah ini kan terhubung ini NC dan COM ketika remote belum di pencet maka ini masih terhubung NC dan COM gak NC dan COM sehingga kabel biru ini sensor cut off engine ini langsung terhubung ke ground atau bodi sehingga mesin motor tidak bisa dinyalakan nanti setelah nanti setelah remote atau transmitter ini kita pencet baru relay akan kontak COM ke NO jadi posisi NC dan COM terputus sehingga ini ya kabel biru ini tidak shot ke bodi sehingga motor bisa dinyalakan dan baiklah kabel yang merah ini sebagai tegangan plus saya hubungkan ke sebentar saya lepas dulu si keringnya oke saya hubungkan ke sini ya bisa sini bisa sini tapi saya lebih prepare kesini karena disini nanti kalau ada apa-apa kan melewati si kering kalau mama wirelessnya konslet si keringnya bisa putus kalau disini kan langsung ke saklar kontak langsung dihubungkan ke aki kan makanya saya pilih disini nah ini belum ada tegangan ya karena kontak belum di on kan baik saya masukkan dari bawah oke dari sini aja bentar nanti kita pasang bersamaan sama si keringnya ya oke disini saja saya cepitkan gitu aja ya ini memang tidak rapi ya memang ini hanya tutorial cara pemasangannya nanti bisa dirapikan sendiri oke kita pasang lagi si keringnya oke seperti ini oke sudah terpasang semua jadi plus minus sudah terpasang kabel tegangan kabel tegangan toh bentar kabel tegangan kabel tegangan kabel tegangan masuk ke NC dan kom ke body atau ground coba kita nyalakan dulu coba kita nyalakan dulu coba kita nyalakan motornya tidak bisa ya karena posisinya nah ini nc dan kom nc dan kom ini terhubung maka tidak bisa coba kita pencet remote nya oke ini sudah di pairing ya sebentar saya hapus dulu pairing nya ya oke nanti cara pairing nya biar tahu semua oke nah nah ini belum di pairing ya cara pairing nya mudah nah ini kita pencet ya 3 detik saja sampai mati led nya kemudian kita pencet nah di kedip-kedip nah ini sudah ter pairing nah oke oke ntar saya matikan dulu kontaknya saya nyalakan lagi nah oke ini belum bisa ya karena belum saya pencet coba saya coba kembali oke tidak bisa coba coba sekarang saya pencet wireless remote nya atau transmitter nya oke kita coba oke ya bisa ya oke bisa bisa nah ini nah ini karena sifatnya toggle ini bisa mematikan ya dari jauh bisa mematikan contoh saja ini oke kita pencet dia langsung off karena bersifat toggle ya oke coba kita coba kita nyalakan lagi tidak bisa nah kita pakai remote kita pencet sekali ini toggle ya nah ini bisa kita pencet sekali lagi dia off oke demikian ya sangat mudah pemasangan dari wireless release switch sebagai saklarisya di motor virja demikian semoga bermanfaat oh ya sebelumnya nanti kalau ingin dipasang ya pastinya dirapikan dulu ya dipasang di box nya kemudian kabel-kabel dirapikan kemudian mungkin di silent atau dikasih apa supaya tidak kemasukan air kemudian kita pasang di sini ya nah di situ di bagian sini ya nah itu ada selah ada rongga nah nanti biar rapi dan bisa digunakan demikian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati